Selanjutnya, loksor terjadi di sumniah wilayah di tanah air yang menyebabkan lalu lintas sempat terputus. Batu besar dan material tanah memenuhi ruas jalan. Jalan di Kelog Hantu, jalur lintas Sumatera di tanah datar Sumatera Barat, ambles tergerus air. Akibatnya, jalur penghubung kota Padang Bukit Tinggi diberlakukan buka tutup. Amlesnya jalan ini akibat air sungai meluap, disertai lahar dingin Gunung Marapi sejak beberapa pekan terakhir berdampak serius terhadap jalan provinsi ini. Kondisi ini membuat jalan tidak dapat dilalui kendaraan bermuatan berat dan hanya bisa dilalui oleh satu kendaraan. Petugas polisi memperlakukan sistem buka tutup jalan yang membuat kemacetan panjang. Jalan ablas akibat gerusat air hujan sehingga untuk jalur kita berlakukan buka tutup hanya bisa dilewati oleh satu kendaraan. Kami mengimbau kepada masyarakat yang ingin berpergian dari kota Padang menuju Bukit Tinggi ataupun dari Bukit Tinggi menuju kota Padang agar melewati jalan alternatif melalui malalak atau batu sangkar. Batu besar menghalangi jalan poros Maros Bone tepatnya di Tompoladang, Kecamatan Malawa, Kepaten Maros, Pasca Longsor yang terjadi. Polisi bersama warga berjibaku memindahkan bebatuan agar bisa dilalui kendaraan. Akses baru bisa terbuka dan dilalui oleh kendaraan setelah dua unit alat berat diterjunkan ke lokasi. Setiap pengendaraan diimbau berhati-hati saat melintas di wilayah ini karena medan yang terjal dan material tanah di sisi tebing jalan masih kerap longsor tiba-tiba saat dikuyur hujan. Akibat terjadi longsor, jalan poros Maros Bone, Sulawesi Selatan longsor di empat titik. Kendaraan di jalur tersebut macet karena akses tertutup material tanah dan batu. Jalur dua arah Maros Bone, begitu pun sebaliknya, sudah dapat dibuka total. Dan untuk evakuasi material di empat titik longsor di Tompoladang, Alhamdulillah dengan menggunakan dua alat berat yang dimulai pada pukul 7.00, hingga pukul 09.00 telah rampung empat titik. Sementara, amblasnya jalan juga terjadi di jalur usata Dieng di Banjar Negara Jawa Tengah. Badan jalan hanya bisa dilintasi motor sedangkan mobil harus menggunakan jalur alternatif. Jalan menuju objek usata pegunungan Dieng Banjar Negara Jawa Tengah amblas sekitar sedalam 2 meter di jalan Raya Desa, Ratamba, Kecamatan, Pejawaran. Amblasnya jalan tersebut akibat tergerus air sungai. Kendaraan yang bisa melintasi jalur tersebut hanya kendaraan roda dua, sedangkan untuk kendaraan roda empat harus menggunakan jalur alternatif melewati daerah Wanayasa dengan jarak sekitar 20 km lebih jauh. Tim Liputan, Kompas TV